Halo teman-teman, baik lagi bersama saya di channel youtube senseleppy gaming Oke teman-teman, di video kali ini saya bakal kasih teman-teman top tier list ninja-ninja yang lagi laku banget di line up ataupun di meta sekarang ini ya, ya jadi ya sebelum saya kasih top tier listnya ini hal kebaiknya buat teman-teman semuanya, yang belum klik, yang belum pencet tombol merahnya, tombol subscribe-nya yo buruan teman-teman, tunggu apa lagi, di klik, di pencet di subscribe dulu channel ini agar teman-teman berkembang dan semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya Halo teman-teman pencet tombol merahnya, tombol subscribe-nya, kita bakal ada lagi giveaway part 11 buat teman-teman yang kemarin belum sempat ikutan ataupun belum menangin ID giveaway dari saya syaratnya gampang ya, kalau menikutan cukup subscribe aja, aktifin aja loncengnya, like video ini dan tonton video ini sampai selesai buat teman-teman yang mau nanya-nanya atau mau request video seputar game naruto ini teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan buat teman-teman yang mau ID-nya di review sama saya, teman-teman juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar Bang, review ID saya, nanti saya bakal kasih tau nama IG ataupun nama IP saya biar teman-teman bisa langsung DM ataupun chat pribadi loh situ ya jadi ya kita lihat semua ke inti videonya ya, tunggu sebentar oke teman-teman, nah kita udah ada di tier listnya nih ya oh iya buat sebelum saya kasih ninjanya ini siapa disini yang kemarin saya pernah sempat main 10 dan kena MRG wah itu MRG-nya menurut saya itu kuk gede-gedean sih menurut saya ya jadi ya buat teman-teman yang tadinya udah kokoh mungkin di range 1 di top 10 terus kena MRG mungkin kegeser-geser ya sudah biasa lah itu ya tapi ya mungkin yang paling malesnya kalau server MRG ya mungkin item-item yang ada di ninja itu pada copot semua ya kayak mudra ataupun X2, X2 itu kan bakal copot ya dan ya powernya bakal turun ya jadi ya terus bagusnya MRG ya apa namanya hadiah-hadiah gold kayak di arena itu bakal di reset lagi ya jadi teman-teman bisa rebutan dulu nih pas pertama MRG cepet-cepetan juara 1 habis itu udah claim semuanya ya itu udah bagus ya jadi kita lesmu ya itu udah mungkin keempat atau ketiga kalinya sih MRG untuk di server saya ya sampai satu ID-nya lagi tuh ketemu gitu sama ID yang lainnya ya itu terlalu GG gimang berarti ya nah yang pertama 100 Sakura 100 ini untuk di Neo server ya masih banyak cuman kalau di old mah udah ketinggalan meta banget lah ya kita taruh di D Sasuke Rinne disini bagus ini salah satu ninja buff yang bagus bisa nambahin attack-nya juga attack satu timnya kalau di ulti ntar pasifnya kayak ada mata Rinnegan di ninja satu timnya ya kita taruh di A ini indora wah udah gak usah dibincang-bincang lagi ya karena ini ninjanya GG gimang banget lihat dia punya dua pasif kayaknya ya yang pertama pasif setelah utik yang kedua itu pasif ketika masuk battle-nya itu sendiri yang dimana musuhnya bisa terkena mata syaringan gitu ya ini kureng menurut saya kureng kita taruh di E aja atau di D lah di D lah Anbu Anbu ini masih lumayan sih ya karena di kemarin pas merknya juga masih ada sih yang pakai mungkin dia pengen manfaatin pasifnya itu yang bisa nge-silent ninja-ninja itu ya ini kita taruh di C aja Sasori Sasori buat sekarang sih udah lumayan jarang sih yang pakai ya udah digantiin sama tank-tank yang lebih tebal mungkin kayak Trirai KG ataupun Trirai KG juga udah lumayan jarang ya Trirai KG atau tank-tank kayak jarang sih yang pakai tank paling killer B ya killer B ya itu mungkin ini kita taruh di B mungkin Sasori ya meskipun masih bagus atau teman-teman mungkin yang mau pakai silahkan aja ya tank-tanknya juga masih bagus ya tapi ya dibandingkan dengan tank ninja-ninja top yang sekarang ya mendingan ninja top lah ya pasifnya beda jauh gitu ya Hinata C Sasuke Susano D ini C ini C ini masih bagus ya kita main cepet aja lah ya kalau dijelasin pasifnya kan takutnya kelamaan ya ini kita taruh di E ini kita taruh di D Conan Frog Conan Frog ini Ino juga ini terus Darwi Darwi ini pasifnya apa ya ini gak begitu inian ya kita taruh di E aja kali ya Darwi ya jarang lihat juga sih yang gila-gila ada Darwi ya ini ada ya mungkin di Neo-Neo server ya lagi juga ninja-nya udah jarang keluar sih darwi ini ya ini kita taruh di D karena pasifnya ini bagus dia bisa heal temen-temennya ya tapi ya dapetin juga lumayan susah dari Red Quit ya tapi kalau temen-temen tangannya wangi itu bisa dapet ya Sasuke ini ini apa ya namanya lupa sih kita taruh di E aja Orochi sekarang kurang begitu bagus kita taruh di E Ginkaku Ginkaku masih lumayan untuk tank-tank gitu ya tebal ya ini kita taruh di D ini kita taruh di D lagi Hitachi di D lagi untuk Gara Neo server sih banyak yang pake ya karena ya dapetinnya mudah gitu gak susah-susah banget ya mungkin kita taruh di D aja terus ada Jetsu Jetsu ini ninja yang udah jarang atau udah gak dipake lagi ya atau udah gak ada di lineup gitu ya untuk ini kita taruh di sini Kakuzu ya lalu disini ada top siswi top siswi ini bagus ya jadi ya buat temen-temen yang masih pake top siswi ya pake aja terus ya karena ya ninja ini juga masih meta sih banyak juga sih yang pake ninja siswi ini ya nah kita taruh di A untuk pen pen ini ini mendingan temen-temen kalau pake ninja yang kayak ngurangin ya pen gak apa-apa sih tapi ya mungkin bagusan ninja-ninja kayak ring gak sih biar ada pertambahan pasif defense-defense gitu ya mungkin kita taruh di A ini aja lah ya karena salah satu ini ninja-nya juga jarang ya ninja yang bisa ngurangin eh chakra dari musuhnya ya tanpa harus nge-basic attack ya biasanya kan kalau ninja yang ngurangin chakra itu kan sebenarnya banyak tetapi kan dia harus nge-basic attack dulu gitu ya ntar chakra musuhnya berkurang-berkurang gitu ya nah kalau yang langsung ngurangin chakra itu kan jarang ya paling kalau setahu saya nih baru setahu saya doang nih ya pen sama serin ya tapi ya ninja-nya beda lah ya untuk cara ngurangin chakra musuhnya ya kalau ring ninja attack kalau pen ini apa aja ya all in ya semuanya bisa lah ya ini kita taruh di B eh di C di C karena dia pasti masih bagus bisa kebal juga dan bisa bekuin juga musuhnya ini kita taruh di D ini kita taruh di A dia bisa kebal dua kali dan damage-nya juga ngeri kalau udah get 6 ataupun ya sebelum get juga gak lumayan ya Kimimaro Kimimaro sih saya jarang lihat ya mungkin kita taruh di B aja ya lalu disini ada Hyuga ya Hyuga Neji ya Neji kita taruh di D aja Mu di D Rinohara pastinya di A saya juga pakai ya ninja-nya ya ini kita taruh di E terus si ini ini ya sebenarnya masih bisa ya masih bisa dipakai cuman ya udah ketinggalan gak sih karena pastinya cuman merubah lawannya jadi batu doang ya mungkin kita taruh di C aja ini kita taruh di D ini kita taruh di D lagi ini di D yang ini kita taruh di D ya saya masih lihat banyak yang pakai ya tapi ya gak sesering ninja kayak killer B gitu ya Ashirama kita taruh di D aja taruh di E Yakuho kita taruh di ini ini kita taruh di C aja karena ninja-nya ini ninja yang bisa ultimate musuhnya dengan damage tertinggi jadi misalkan di musuh itu core-nya atau ninja yang yang damage-nya paling tinggi paling sakit kalau multi land up temen-temen itu bakal langsung diincir sama si Tobirama ya Triraikage salah satu tank mandiri ya bisa heal sendiri dan damage-nya juga lumayan ngeri ya ini kalau temen-temen upgrade nih misalnya temen-temen ada ninja-nya udah B6 terus pengen di-upgrade nah ini temen-temen pakai aja ya menurut saya ya ninja-nya tebal banget tebal banget nih saya sih pengen next-nya ya setelah Rin ya mungkin setelah Rin saya bakal coba upgrade-upgrade sih Triraikage ini ya ini kita taruh di mungkin di E aja kali ya kurang aja sih hobi itu A lah ya ini kita taruh di C ini kita taruh di D ini E untuk Sasuke top sih menurut saya bagus cuman mungkin jarang dipakainya karena ninja-nya ini jarang keluar jadi mungkin beberapa temen-temen mungkin ada yang belum dapet ataupun lagi nyari tapi eventnya gak keluar-keluar dulu sih eventnya ninja ini gampang banget didapetin ya temen-temen itu eventnya dari GP Bukuburo tapi sekarang sekalinya keluar di blessing wah itu kan rate-nya juga ngeri ya ya mau gak mau temen-temen harus top up sih kalau dari blessing ya tapi kalau tangan temen-temen sangat harum itu bisa langsung dapet ya tapi ya ninja ini karena jarang ada yang ngeliat atau mungkin jarang ada yang punya ya jadi kita taruh GB aja tapi yang paling laku sih wah untuk sekarang indora ya temen-temen kalau ada indora mendingan upgrade aja meskipun B4 itu udah terlalu sadis ya yuk pake sebelum di nerf ya karena ada beberapa ninja yang mungkin damage-nya atau pasifnya itu udah kurang ya mungkin udah ada nerf-nerfan gitu ya ini kita taruh di D aja ini E SR combo card kita taruh di D aja ini kita taruh di E lah ya Sakura kita taruh ini Itachi San Oh dia pasti apa ya lupa kita taruh di D aja Uchiasui kita taruh di C ini bagus tetapi pasti rada ngerugi ninja-nya itu sendiri karena kalau ketemu sisui terus ninja teman-teman kena pasif dari sisui yang kata Kotohama Tsukami dia kan jadi gelap ninja musuhnya nah itu dia gak bisa di basic attack darahnya juga gak bisa berkurang kalau di basic attack sedang ngerugi ninja-nya juga meskipun musuh yang terkena pasifnya Uchiasui ini dia gak bisa bergerak kayak ke stun gitu ini kita taruh di D aja karena masih lumayan kalau teman-teman yang suka nyerang-nyerang kurama setiap jam 12 atau jam 9 teman-teman pakai aja ninja-ninja yang old karena ninja old itu menurut saya masih bagus kayak mungkin sunade atau ninja-ninja yang bisa ulti di awal atau di pertama kayak josexil atau hinata summer kan masih bisa ya masih bagus jadi teman-teman bisa jalan dua kali terus ini kita taruh di E ini juga di E ini di E lagi ini mungkin E juga ini kita taruh di D aja ini misalkan gambarnya sedikit-sedikit gini ya ini memang dari sananya ini kita taruh di D aja lalu jiraya jiraya ini mungkin kita taruh di D neo squad 7 ini bagus combo kartnya tetapi teman-teman harus di forb atau usaha yang banyak sih untuk upgrade bintangnya ini ya kita taruh di D sanin kita taruh dia aja ini kita taruh di D susano ini bagus ya jadi buat teman-teman nih misalkan musuhnya punya damage atau line up itu ninja top semua ya otomatis kan damage nya ngeri nah teman-teman pake aja susuke eh bukan sasuke ya kakak susano ya karena ninja ini ngambahin defense ketika ulti dia juga bisa langsung heal satu team nya dan darah ini bisa full langsung ya kalau teman-teman mungkin udah buka gate atau gimana ya dan mungkin kontor kontor dari kakak sih mungkin yang ngurang-ngurangin defense gitu gak sih ya ninja-ninja yang ngurangin defense gitu ya dan kita taruh di 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 itu madara sikpet ini kita taruh di A ini kita taruh di B aja ini kita taruh di B itu bagus ya si apa namanya asli banyak yang lupa namanya main game setiap inian ya main game nya kalau bisa aja login ya taruh di D aja ini terus killer B salah satu tank yang masih banyak dipakai ya dan pasti ini berguna banget dia bisa heal tapi kalau teman-teman misalkan bang kok ini killer B nya gak heal satu line up itu teman-teman harus upgrade gate nya dulu ya ke gate 2 ya kalau gak salah gate 2 atau gate 4 kayaknya sih gate 2 jadi kalau belum gate 2 itu ninja nya gak bakal bisa heal satu line up nya ya itu kalau ingat saya ya jadi kita taruh di A ini jelas ya top madara Naruto juga ya sepaket ini ini A juga ini A ini A juga asalkan formasi ninjatek 4 ninjatek itu udah otomatis bagus ini juga kita taruh di A dan ya seperti ini nah jadi buat teman-teman yang bingung ninja apa aja yang bagus nah itu di urutan nomor A aja yang A urupa ya disitu ada Sasuke Rinnegan top ya Indora top Sisui top Depa Petpen Yong Minato Legendary Sanin Rin terus Ujia Clan ada Trirai Kage ada Obito top ada Minato Han ada Madara top lalu ada Asuma Recrucian ada Naruto top dan juga Obito Energate lalu ada Kakasano dan juga Killer B yang A yang paling bagus yang B mungkin pilihan kedua yang C itu ninja mungkin teman-teman udah punya jadi kayak gitu jadi kita balik ke lobby nya dulu oke teman-teman nah jadi top tier nya kayak gitu tier list nya kayak gitu ya maaf hati misalkan ada salah misalkan bang itu harusnya itachi anbu harusnya di ini di huruf ini di huruf ini maaf hati itu semengetahuan saya aja sih jadi kalau ada salah maaf hati dan ya kira-kira teman-teman ada yang satu share perama saya ini urutan top 10 kira-kira ada yang sama karena ya powernya emang udah ngeri sih menurut saya yang top up ya otomatis sudah pasti masuk top 10 ya kira-kira teman-teman ada yang satu server setelah merg siapa tahu ada ya kan nah ini top top satunya sampai 10 seperti ini ya seperti ini ya seperti ini ya ini top wah ini pp19 powernya 200 jt 200 jt kan gak salah kan 200 jt kan ini combo kartunya 2 wah pantas kenceng ya tapi pp-nya juga kenceng sih ini sultan lah ya long zero ini 100 kemarin itu pas baru merg dan baru login itu ada yang pp-20 itu ada pp-20 sih cuman mungkin udah kegeser nah ini yang ini ya yang ini ya pp-20 ini duitnya sebanyak apa ya teman-teman ada yang satu server ramai yang pp-20 nih kita ke lobby ya oke jadi ada yang satu server nge nih kalau ada yang satu server ya boleh lah ya kan gabung gabung ke clean gitu meramaikan atau gimana ya kan biar banyak yang aktif atau enggak mungkin squad arena gitu ya kayak gitu ya untuk tier list nya mabahkan misalkan salah kata atau penempatan ninja di top tier jadi kayak gitu aja terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai akhir terima kasih juga buat teman-teman yang udah klik ataupun pencet tombol merahnya saya sangat-sangat terima kasih buat teman-teman yang belum klik yang belum pencet tombol merahnya tombol subscribe ya buruan teman-teman untuk di klik di pencet di subscribe dulu channel ini agar kalian semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya kalau teman-teman pencet tombol merah tombol subscribe kita lanjutin lagi ke Gipo 11 dan ini saya bakal adain secepat mungkin kalau ID Gipo nya mungkin ada ninja top ataupun combo card kalau untuk sekarang baru ada SSR biasa doang ya SSR juga enggak terlalu banyak jadi saya tunda dulu jadi yang nunggu banyak dan ketika ada yang menang itu tinggal upgrade upgrade doang ya dan share gampang kalau mau ikutan subscribe channel ini aktif loncengnya like video ini sampai selesai buat teman-teman yang mau nanya-nanya ataupun merequest video seputar game ultimate ini atau game naruto teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar dan buat teman-teman yang ID mau diripus sama saya teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar nanti saya kasih tau nama ID ataupun nama ID saya biar teman-teman bisa langsung DM ataupun chat pribadi jadi kayak gitu aja terima kasih buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di game ultimate pack repel selanjutnya dadah